Ayat mana iman datang dari mendengar firman Tuhan Oke Ayatnya jenis Jenis ada alkitab disitu? Gak ada C Oh gak ada, oke Kita mau tanya kalau gitu sama Jess King Jess King tahu ayatnya dimana? Iman datang dari mendengar firman Tuhan? Tidak tahu Yang tahu siapa? Angkat tangan Oke Jeko, ayatnya dimana Jeko? Romans 10 verse 17 Boleh? Mantap Jeko Boleh? Jenis? Jess King bisa dapat? Bisa ya? Oke Berikutnya Jenis pilih siapa? Mantap Jess King Jenis pilih siapa? Kak Sami Oke Sami Ayat mana definisi iman? Ayat yang definisi iman itu ialah Hebrew 11 ad 1 Oke Yang semua setuju gak? Definisi iman Hebrew 11 ad 1? Setuju Oke mantap Oke Eh 11 ad 11 salah ini Oke mantap Sami pilih siapa berikutnya? Sami pilih Timi Oke Timi Silahkan Timi Nomor 3 Iman ayat dimana belum dapat Oke Sami mau bantu? Boleh Mice Yang nomor 4 Yang nomor 4 Yang nomor 3 Kata lain iman Yang ayatnya dimana itu Ada di Ada di Hebrew Ada di Hebrew 11 ad 6 Boleh semua Hebrew 11 ad 6 Ingat ya Definisi iman Iman adalah apa Itu di 11 ad 1 Kalau kata lainnya iman Di ayat berapa jenis? Timi Kita mau tanya Definisi iman apa jenis? Masih inget gak? Apa arti iman? Belum di mute ya jenis? Bukti dari dari Sar Bukti betul Evidence Satu lagi apa? Evidence sama apa? Satu lagi jenis Depannya S Apa? Substance Mantap Substance Itu dia Oke Kita mau tanya Sama Jess King Kata lain iman apa? Kata lain fate Depannya B B Yang itu aku Temu jawabannya Oke Kita mau tanya sama Timi Apa Timi? Kata lain fate Depannya B Gak dapat sih Oke Daryl Apa kata lain fate? 11 6 Itu apa? Bahasa Inggris Bahasa Inggris Ya Believe Boleh? Timi Yes King Bisa inget? Bisa Oke Tadi nomor 3 Sama Timi Oke Timi Nomor 4 Apa Timi? Coba Timi jawab Carilah dahulu Apa? Bahasa Inggris Iya Bahasa Inggris Ini ayat ini Cari dulu apa? Timi dapat ini? Enggak Oke Yang aku tahu Semuanya Coba Buka Indonesia Oke Yes King Dapat gak ini? Cari dahulu apa? Gak dapat juga Oke Kita mau tanya sama Tadi ada Apakah NC Udah balik atau belum ya? Oh NC lagi izin ya Tadi ya Oke Enggak ada NC juga Kalau gitu Mau tanya Sama Jeko Kalau Jeko Tahu gak cari dahulu Apa ini Jeko? Tahu Apa Jeko? Kingdom of God Betul Itu dia Boleh semua Kingdom of God And His righteousness Ayatnya dimana ini Jenis? Cari dahulu Kerajaan Tuhan Kerajaan Tuhan Dan kebenarannya Semua akan Ditambahkan Padamu Ayatnya dimana Jenis? Matius Timi ingat gak? Jess King ingat gak? Lupa malah Apa? Lupa Oh iya gak apa-apa Aku tahu Misha Ya bentar ya Mau tanya Jess King dulu Oke Lupa juga Timi ingat? Lupa Oke Dimana Dimana Sami Ada di Matius Matius Enam ayat tiga tiga Boleh semua Matius berapa? Enam ayat tiga Enam ayat tiga Enam ayat tiga Enam ayat tiga Oke Oke Sekarang kita mau minta Timi lagi Yang kelima yang disebutkan di Daniel 7 Apa namanya Timi? Little Horn Oke Semua setuju? Little Horn Iya setuju Oke mantap Jess King Nomor enam Sebutkan binatang ke satu dan ketiga Daniel 7 Apa dan apa? Lion and leopard Betul Lion, leopard Oke NC Gospel adalah Apa NC? Jawabannya Gospel adalah Jawabannya Power God Salvation Betul Power of God Unto Salvation Betul? Betul Ini ayatnya dimana Enzi? Kenapa Ayatnya Gospel adalah Power of God Unto Salvation Dimana? Ayatnya Di Romans 10 Verse 17 Bukan Satu sayang Satu ayat berapa? 16 atau 17 NC Roman One First 17 atau 16? 16 Mantap NC Oke Sekarang mau tanya sama Jenis Kataline bis apa Jenis? Bahasa Inggris Kingdom Mantap Oke Kita mau tanya sama Acha Eh jangan dulu Kita mau tanya sama Tadi Timmy udah Yes King Jeko udah Oke Daryl Daryl Kalau kata line bis Kayat mana Daryl? Untuk mencari kata line bis Kamu ke ayat apa? Ke ayat Daniel 7 Ayat 23 Mantap Tujuh 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 ya Oke Acha terakhir Dua ayat tentang Speaking Grating Dimana Acha? Yang pertama Daniel 7 Ayat 25 Dan Revelation 13 S5 Nah mantap Boleh semuanya? Homeworknya udah Boleh kita jadi inget Yang lama-lama ya? Oke C Boleh Silahkan Aku juga masih screenshot C Boleh Monggoh Monggoh Acha sama Sami Jangan lupa drink ya Makasih C Sama-sama Jis King Ada yang dibawa gak C Semua yang dibawa? Oh gak ada sayang Baru ini saja Oke C Terima kasih Oke sudah Nah Jadi Kita udah belajar Daniel 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 7 Daniel 7 Betul? Nah Ingat Kita mau kasih tau sesuatu ya Jadi Daniel 2 Itu Sama dengan Daniel 7 Dan sama dengan Daniel 8 Apa Coba Boleh ulang Apa Sama dengan Apa Sama dengan Apa Aku Bicu Daniel 2 Daniel 2 Sama dengan Daniel 7 Sama dengan Daniel 8 Oke Tadi siapa lagi yang mau coba ngomong? Selain Jeko Oke Jeko Coba Jeko Daniel 2 Daniel 2 Sama dengan Daniel 2 Daniel 2 Sama dengan Daniel 7 Sama dengan Daniel 8 Mantap Jeko Siapa lagi mau coba? Aca boleh Daniel 2 Sama dengan Daniel 7 Daniel 7 Sama dengan Daniel 8 Keren Sama semua Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Nah pertanyaannya Samanya Oh coba NC Ayo Oke C Yang ditulis ya C Iya yang ditulis Daniel 2 Sama dengan Daniel 7 Sama dengan Daniel 8 Oke Sama-sama Pertanyaannya Sama Dalam hal apa? Oke Jadi kan Kita udah bilang kan Mereka sama Sama kan Sama dalam Hal apa? Jawabannya Sama dalam Hal apanya Yaitu Sama dalam Kerajaan Alkitab Apa? Sama dalam apa? Kerajaan Alkitab Nah Jadi Kerajaan Alkitab Di Daniel 2 Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 7 Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 8 Atau coba Timi ulang Coba Timi ulang itu Jadi Kerajaan Alkitab Di Daniel 2 Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 7 Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 8 Timi coba ulang Kerajaan Alkitab Di Daniel 2 Daniel 2 Sama dengan Daniel 7 Kerajaan Alkitab Daniel 7 Kerajaan Alkitab Daniel 7 Sama dengan Kerajaan Alkitab Daniel 8 Mantap Oke bagaimana? Semuanya sudah ngerti itu? Siapa lagi mau coba Satu orang lagi yang belum? Jeko Kerajaan Alkitab Daniel 2 Kerajaan 7 Sama dengan Kerajaan Daniel 8 Kerajaan Alkitab Daniel 8 Coba ulang Kerajaan Alkitab Di Daniel 2 Itu Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 7 Dan Sama dengan Kerajaan Alkitab Di Daniel 8 Mantap Oke Kita mau minta Satu orang lagi Jaskin coba ulang Coba Jaskin Apa C Coba ulang Apa yang tadi dibilang Daniel 2 Kerajaan Alkitab Daniel 2 Kerajaan Alkitab Daniel 2 Sama dengan Sama dengan Kerajaan Alkitab Daniel 7 Sama dengan Sama dengan Kerajaan Alkitab Daniel 8 Mantap Itu 8 ya C Iya 8 Betul Oke bisa ya Oke sejauh ini Kita udah belajar Bahwa Daniel 7 Di Daniel 7 Ada berapa Ada berapa Yang kita sebutkan Daniel 7 Satu apa Kita sebut sama-sama Daniel 7 Apa Satu Layan Layan Dua Ben Ben Tiga Leopard 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 Empat Redfoot and Rebel Bees Redfoot and Rebel Bees Oke Lima Little Horn Oke Mantap Ini Daniel 7 Ini Daniel 7 Artinya kita sekarang Minggu ini kita mau belajar Apa di Daniel 2 Oke Dan di Daniel berapa 8 Oke Karena mereka sama Atau beda Sama Sama Oke Nah sekarang kita mau mulai Daniel 2 dulu Oke Oke Daniel 2 Boleh baca Boleh sayang Oke Nah Iya Nah Ini Cerita Tentang Mimpi siapa Daniel 2 Mimpi Daniel Daniel 2 ini Tentang Mimpi Nebuchadnezzar Betul Ya Kita mau tulis Ini aja Pake bahasa Inggris aja Oke Jadi Daniel 2 itu ngomongin Tentang Nebuchadnezzar's dream Mimpi Nebuchadnezzar Oke Ini Daniel 2 Nah kita mau baca ya Oke Kita mau baca Nah Jadi ini ceritanya kayak gini ya Kita mau singkatin cerita Ceritanya Oke kita mau ambil gambar dulu Kita gak baca yang Ceritanya kita gak mau baca Tapi Cici mau ceritain aja Oke Supaya boleh Tau dia punya alurnya Oke Oke Jadi Pada suatu kali Raja Nebuchadnezzar itu Bermimpi Oke Kalau bermimpi artinya Keadaannya apa dong Tidur Tidur Nah ini kan Betul Tidur Ya Jadi Ini Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Nessar Mimpi Oke Oke Lalu Nebuchadnezzar Iya Sayang Itu Cici gak mau kasih bahasa Inggris C yang setelah gambarnya Yang ini maksudnya Nebuchadnezzar's dream gitu Iya Oh boleh no NC Jadi ini Indonesia nya mimpi ya Boleh NC Oke Jadi setelah mimpi Setelah dia mimpi Dia Panggil semua Orang-orang yang bisa Menunjukkan apa mimpi raja Oke Jadi setelah dia mimpi Dia panggil siapa raja Panggil orang-orang Jadi dia panggil nih Orang-orang yang biasanya Suka ngertiin mimpi Oke Boleh Boleh Dia bilang Saya mimpi Jadi ceritanya Dia kan mimpi itu Ya kan Dia mimpi malam-malam gitu kan Dan mimpinya ini Bener-bener membuat Dia itu Jadi kayak Aduh mimpi Mimpinya itu kayak Membuat dia jadi gelisah gitu loh Jadi kayak gak tenang Jadi dia minta Untuk orang-orang Pintar di Babylon Untuk kasih tahu Apa mimpinya dia Waktu dia mimpi Boleh Dan mengartikannya Boleh Jadi orang-orang Boleh Oh mantap dong Oke 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 Nah jadi Orang-orang ini Harus apa A Kasih tahu mimpinya Kasih tahu mimpinya B Kasih tahu mimpinya Dan artinya C Apakah orang ini Harus kasih tahu Arti mimpinya Yang mana Mimpinya Mimpi Mimpi A sama C A sama C B C B C B C Kalau Kalau misalnya A C kan sama-sama B kan Betul gak Jadi Raja Apakah kasih tahu Ke mereka Eh aku mimpi loh Kemarin aku panjat Pohon manggis Begitu Apakah Raja Nebukatnesar Kasih tahu Mimpinya Sama orang-orang ini Atau gak kasih tahu Yang mana Kasih tahu Jawabannya Gak kasih tahu Jadi Orang-orang Pintar Yang suka Yang biasa Menterjemahkan Mimpi ini Harus kasih tahu Mimpi Dan artinya Keraja Jadi misalnya Gini nih NC ya Pagi-pagi bangun Oh C Tolong kasih tahu Tadi malam Aku mimpi apa Terus artinya Apa Boleh gitu NC Iya Jadi apakah NC cerita gak Mimpinya ke CC Enggak C Enggak Tolong Ini Ini yang minta Bantuan CC Betul Tolong CC Kasih tahu Apa mimpinya Sama artinya Semua Kayak gitu Ya Boleh begitu Semua Boleh Nah Terus Orang-orang Ini Bilang Loh Raja Mana ada Orang yang bisa tahu Apa mimpi Raja Kalau Raja gak pernah cerita Apa mimpinya Itu kan Boleh Boleh Jadi orang-orang ini Minta apa Sama Raja Artinya Atau mimpinya Dua-duanya Dua-duanya Orang-orang Orang-orangnya Minta apa Oh minta mimpinya Minta mimpinya Mimpinya Jadi mereka tanya Mimpinya apa Raja Betul gak Kan Raja Minta Raja minta apa Minta mimpi Sama artinya kan Tapi orang-orang Yang biasanya Mengartikan mimpi Bilang Raja Mimpinya apa Nah gitu Bisa ngerti gak Ya bisa Boleh ya Oke Ya Yang digambar Yang Yang atasnya Gembaran itu Tulisannya apa ya Nebukadnesar Mimpi Nebukadnesar Yang itu Itu kan sampingnya Yang atasnya Ini mimpi Arti mimpinya Bukan Mimpi Artinya Mimpinya apa Yang mana ini Ini Daniel 2 Nebukadnesar's dream Oke terima kasih Ya Mimpi Nebukadnesar Nah jadi Ini tanya Mimpinya apa Gitu kan Nah Lalu Terus dibilang Kayak gini Lalu si Raja bilang Kalau kamu sudah tahu Artinya Nanti kamu bisa Karang-karang Apa Kalau kamu sudah tahu Mimpinya Kamu bisa Karang-karang Artinya Dibilang begitu Jadi apakah Apakah rajanya Bisa dibodohin Atau enggak Tidak Tidak Kalau mereka Memang benar-benar Tahu apa artinya Artinya mereka Juga harus tahu Apanya dong Mimpinya Betul Masa ada orang Yang tahu artinya Tapi enggak tahu Mimpinya apa Benar enggak Benar Semuanya bisa tahu itu Jadi bisa enggak Ada orang Misalnya NC ya Aku enggak Bisa tahu Mimpinya NC Tapi aku Bisa tahu artinya Bisa gitu enggak NC Atau Orang yang tahu Artinya Artinya orang itu Tahu mimpinya juga NC Gimana Iya Benar Itu dia Boleh Boleh Iya Jenis Yang di samping Gambaran itu Apa ya Yang mana Udah C Ada kelihatan Oke Tapi apakah Jenis tahu Ceritanya yang C C cerita Atau enggak Bisa ngerti Bisa Oke Jadi raja Bilang apa Oh mimpinya apa Oh enggak bisa Enggak bisa Tidak bisa Raja bilang Tidak bisa Saya kasih tahu Mimpinya Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kasih tahu Mimpi Dan artinya Semua orang-orang Pintar Di Babylon Akan dibunuh Wih Jadi harus Ada yang Kasih tahu Apa Mimpi Dan artinya Dan kalau misalnya Enggak ada yang bisa Apa yang terjadi Dibunuh Bingung Apa Kalau enggak bisa Menerjemahkan Diapain Sama Undang-undang Undang-undangnya Diapain Disayang-sayang Atau dibunuh 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 Dan yang dibunuh Apa Semua orang Pintar Di Babylon Termasuk Siapa Daniel 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 sama siapa Dengan teman-temannya Siapa itu teman-temannya Saja Masak Apit Neger Masak Dan Apit Betul Ya Jenis Artinya Terus Yang bawahnya Kerajaan Itu apa C Yang bawah Kerajaan Yang mana Sayang Yang mana Sayang Yang Itu loh Yang deket ABC Mimpinya Apa Jenis Apakah bisa Ikut 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 Alur Ceritanya Bisa gak Jenis Raja Mau bikin Apa Jenis Kalau Mimpi Bukan Undang-undang Oke Raja Buat apa Buat undang-undang Jadi Kalau boleh Jenis Tanya dulu Nanti Baru Katat Boleh Jadi Buat undang-undang Jadi Buat undang-undang Ada Harus Yang bisa Kasih Apa Mimpi Mimpi Dan Artinya Kalau Misalnya Gak Bisa Orang-orang Pintar Di Babylon Gak Ada Yang Bisa Terjemah Kasih Tahu Mimpi Dan Artinya Apa Yang Terjadi Undang-undang Dibunuh Orang-orang Semua orang Pintar Betul Lalu Daniel Daniel Berdoa Sama Tuhan Ajak Sadrak Mesak Abednego Dan Tuhan Kasih Tahu Apa Mimpi Dan Artinya Jadi Apakah Yang Yang Menyembah Tuhan Yang Hidup Orang-orang Pintar Babylon Atau Daniel Sadrak Mesak Abednego Daniel Sadrak Mesak Abednego C Itu Dia Nah Jadi Daniel Sadrak Mesak Abednego Apakah Bisa Menterjemahkan Mimpi Dan Artinya Betul Artinya Anak-anak Tuhan Di Air Saman Bisa Mengartikan Nubuatan Dan Arti Nubuatannya Bagaimana Boleh Jadi Kalau Anak-anak Lain Belajar Alkitab Lain Apa itu Lain Ber Apa itu Ber Kalau Anak-anak Kecil Punya Roh Daniel Mereka Akan Bisa Jelasin Eh Artinya Speaking Great Things Ini Loh Artinya Blasphemy Ini Loh Nah Boleh Begitu Semua Boleh C Jadi Kalian Mau Jadi Yang Mana Yang Mau Jadi Yang Mana Yang Nggak Bisa Ngeterjemahin Mimpi Dan Artinya Atau Mau Jadi Orang Yang Bisa Menterjemahkan Mimpi Dan Tau Mimpinya Apa Yang Mana Kalian Mau Yang Mana Yang Bisa Terjemah Yang Bisa Menterjemahkan Mimpi Dan Artinya Betul Kasih Tau Mimpi Dan Artinya Itu Dia Makanya Kita Belajar Nubuatan Supaya Kita Bisa Tau Nubuatannya Apa Dan Kita Bisa Tau Arti Nubuatannya Apa Bagaimana Bisa Ngerti Semua Dan Kita Lagi Belajar Nubuatan Kerajaan Alkitab Ada Berapa Sejauh ini Daniel 7 Ada Berapa Lima Ada Lima Dan Artinya Mimpi Nebuchadnezzar Ada Hubungan Dengan Apa Kerajaan Apa Daniel 7 Alkitab Bagaimana Nah Mari kita Langsung Masuk Ke Dia Punya Ayat Ayat Mimpi Nebuchadnezzar Boleh Oke 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 CC mau Kasih Dia punya Indonesia Daniel 2 Ayat 2 3 Oke 3 1 Sampai Oke Oke ini aja Kita mau Ini ya Kita mau Baca Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Ganti-gantian Jadi NC akan Baca Daniel 2 3 1 Bahasa Inggris Oke Dan Jenis akan Baca Bahasa Indonesia Silahkan NC Oke C Dow King Dao Sowa Okay C Dow O King Sowa And Behold A Great Image This Great Image Whose Brightness was excellent stood before thee and the from the far was thereof thereof was terrible mantap oke Janice saya 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 ya Natalia saya ya Natalia boleh baca yang yang ayat bahasa indonesianya oh ya nanti ayat 3 2 nanti nanti 3 2 Natalia ya sekarang Janice ayat 31 silahkan Janice ayat 31 ya Raja Tuhan ku melihat suatu penglihatan yang apa tuh C yang amat besar sebuah amat besar sebuah patung yang amat besar patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa tegak di hadapan Tuhan ku dan tanpa mendasyatkan wih yang kasih tahu mimpinya Nebukad Nesar siapa Sadra Tuhan atau Tuhan 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 itu dia jadi kalau kita bisa sembah Tuhan yang benar kita akan diungkapkan hal-hal yang orang-orang nggak ngerti nah itu dia boleh semuanya NC mau nggak mengetahui hal-hal yang nggak banyak orang mengerti mau itu dia kalau kita tanya sama anak-anak zaman sekarang kalau ditanyain apa itu blasphemy ada yang tahu nggak nggak ada nggak ada mereka tahunya Doraemon main-mainan tembak-tembakan semuanya kartun-kartun yang ada di Youtube ada yang di apa mereka hafal tapi kalau Alkitab yang Tuhan ungkapkan firman Tuhan mereka nggak ngerti nah itu dia oke jadi waktu mimpi Nebukadnesar ada great image apa waktu mimpi ada apa di waktu mimpi Nebukadnesar ada great image nah dreamnya apa mimpinya tentang apa kita ngomong sama-sama great image great image great image itu dia ya artinya ini patung besar oke dan patungnya ada di hadapan raja kan oke sebentar ya cece mau ini oke bahasa inggrisnya ayat 32 akan mau dibaca sama Daryl ya dan bahasa indonesianya Natalia oke kita tulis dulu jadi mimpinya tentang apa great image ya great image atau patung besar patungnya besar atau kecil besar mantap sekarang ayat 32 ayat 32 ayat 32 oke silakan Daryl dan danil 21 22 22 23 ini 27 ini 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 and his arm of silver, his belly, and his thigh of breast. Oke, thank you. Silahkan, Natalia. Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? Dan Daniel 2 ayat 32. Ada pun patung itu kepalanya dari emas, tua, dada, dan tengahnya dari perak, perut, dan pinggangnya dari tembaga. Oke, mantap. Jadi mari kita lihat ini. Apa yang gold? Gold itu apa? Emas. Emas. Lalu, ini yang emas yang keberapa disebutkan? Pertama. Yang kedua disebutkan apa? Silver. Silver. Silver itu apa Indonesia-nya? Perak. Lalu, yang ketiga yang disebutkan apa? Bahasa Inggrisnya? Bress. Bress. Bahasa Indonesia-nya Bress apa? Pembaga. 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 Oke. Bagian apa yang gold? Apa bagian dari patung itu yang gold? Apa? Kepala. Oke. Kepala. Bahasa Inggrisnya apa? Head. Head. Oke. Coba. Jenis ulang. Kepalanya dari apa? Emas. Oke. Bahasa Inggrisnya apa? Emas. Gold. Oke. Windy ulang. Yang bagian gold apa? Gold itu yang apa bagian gold dari patung itu? Bagian apanya dari patung yang adalah gold? Windy. Halo Windy. Putus ya? Iya. Mi C. Bagian apa dari patung yang warna gold? Kenapa C bisa ulang? Bagian apa dari patung yang gold? Atau emas? Papalese. Bahasa Inggrisnya apa? Head. Oke. Mantap. Windy. Oke. Sekarang yang silver atau perak. Oke. Oke. Kita mau tanya sama Timi. Apa yang perak? Bagian apa yang perak? Ada dua ini. Apa Timi? Timi. Halo Timi. Tadi putus. Oke. Yang bagian perak apa dari patung itu? Tadi nggak kedengaran karena putus. Iya. Ini ayatnya bagian perak apa? Baca. Coba baca. Timi baca. Daniel 2 E 32. Coba Timi baca. Ada pun patung itu. Kepalanya dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Oke. Sampai situ. Jadi yang dari perak apa? Ada dua. Lada dan lengannya. Itu dia. Apa semuanya? Dada dan? Dada dan lengan. Lada dan lengan. Dada bahasa Inggrisnya adalah bukan bye-bye ya, Enzi. Breast. Apa bahasa Inggris dada? Breast. Breast. Bagaimana? Lengan. Bahasa Inggrisnya arms. 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 Oke. Kita mau minta Fiona sebutkan bagian tubuh mana yang perak atau silver. Tolong baca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia-nya. Halo, Fiona. Halo, Fiona. Oke. Kita minta. Ya, sayang. Boleh bilang apa bagiannya. Putus-putus, C. Oh, ya. Oke. Kalau gitu, ini ya. Kita minta orang lain dulu lah. C, putus-putus. Boleh ulang, C? Boleh. Apa bagian tubuhnya patung ini yang perak? Apa dan apa? Oke. Mungkin ini ya, putus ya. Kita minta yang lain. Dada dan lengan. Oke. Dada bahasa Inggrisnya apa? Dada. Brush. Kalau lengan, bahasa Inggrisnya apa? Arms. Arms. Oke S ya. Lengan itu, kita punya lengan ada tangan ada berapa? Satu atau dua? Lengan tangan kita ada berapa? Satu atau dua? Dua, C. Dua. Kalau dua, pakai apa? Belakangnya? S. S. Arms, oke? S. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau tanya sama Jeko. Jeko yang tembaga bagian apa, Jeko? Singgah. Dan apa lagi satu? Ada dua. Barut. Betul. Perut dan? Pinggang. Perut dan pinggang. Oke, perut bahasa Inggrisnya apa? Apa? Di ayat Jeko? Belly. Belly. Mantap, Jeko. Kalau pinggang? Tights. 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 Tights ya. Tights. Tights. Oke. Oke. Jadi sejauh ini kita ada berapa? Udah di dalam mimpi? Bagian dari patung kita sudah dapati ada berapa? Sudah berapa bagian? Tiga. Tiga. Oke. Tiga. Tetapi dalam tiga bagian, bagian tubuhnya sudah ada berapa? Berapa bagian tubuh? Satu apa? Kita bilang semua. Tua. Dua apa? Dada. Dada. Tiga apa? Lenggan. Lenggan. Empat apa? Perut. Lima apa? Pinggang. Jadi dari lima bagian tubuh itu ada berapa metal? Tiga. Empat. jambut, sulfur, dan beres. Boleh? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ayatnya. Ada yang mau tanya? Jenis C. Apa jenis? Itu yang Cik Getty tulis itu boleh jenis tulis waktu rabu siang. Boleh nggak, C? Oh, boleh banget dong sayangku. Boleh. Di-screenshot dulu ya, Jenis. Ya. Jenis di-screenshot dulu ya. Oke. Sekarang ini kita mau minta yang baca. Jenis lewat YouTube. C ya, C? Apa? Jenis lewat YouTube. Oh ya, sekarang juga lewat toh. Lewat sini juga ya. Nanti ulang lagi nggak apa-apa Jenis ya. Iya. Oke, mantap Jenis. Ulang-ulang itu penting banget. Oke. Sekarang kita minta kesediaan Aca, bahasa Inggris. Dan yang bahasa Indonesia. Kita minta kesediaan dari Jeko. Kita taruh di sebelah sini aja ya. Silakan Aca. Oke, Mice. Silakan. Daniel 2, E33. His Lens of Iron, His Face, Party of Iron, and Party of Clay. Oke. Thank you. Kita minta Jeko untuk baca Indonesia-nya. Belum dibuka Jeko mic-nya. Oke, putus ya Jeko. Oh iya. Oke. Kita minta kesediaan dari Jesking. Jesking, boleh bahasa Indonesia-nya. Daniel 2, Ayat 33. Sedangkannya dari besi dengan kakinya. Dan sebagian dari tanah kia. Oke. Sekarang, yang keempat disebutkan apa dia punya metal? Besis. Bahasa Inggrisnya besi apa? Iron. 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 Oke. Enzi, apa bagian tubuh yang iron, Enzi? Iron itu kakinya, C. Apa ini? Sedang apanya? Apanya? Pahanya, C. Nah, dia punya paha, ya kan? Boleh, boleh? Oke. Mari kita lihat. Dia punya kaki dan pahanya ya. Lex itu dia punya bagian paha sampai kaki gitu lah, Enzi ya. Tunggu. Mana tadi? Oke. Oke. Jadi Lex, oke? Oke. Ini pahanya, dia punya ini, atau bahasa Inggrisnya Lex. Oke. Jadi ada enam bagian tubuh kan sekarang? Betul? Oke. Yang kelima, kita mau tanya sama Jenis. Yang kelima apa Jenis? Halo Jenis? Oke. Putus ya. Oke. Kita mau tanya sama Daryl. Yang kelima apa Daryl? Yang kelima itu iron and part of clay. Oke. Iron and clay, betul? And clay, ya. Dan atau bahasa Indonesia-nya apa? Besi dan tanah liat. Betul. Besi dan tanah liat. Itu dia. Oke. Oke, nomor lima. Bentar. Di-share screen. Eh, masih ini ya, goyang-goyang. Sorry, sorry. Oke. Di-share screen lagi. Jadi yang kelima adalah iron and clay. Atau besi dan tanah liat. Nah. Dan itu bagian apa dari tubuhnya yang besi dan tanah liat? Dari kakinya. Kakinya. Nah, kakinya. Atau feet, betul? Ya. Kaki atau feet. Oke. Jadi ada berapa tujuan? Ada berapa bagian dari tubuh patung itu? Ada berapa? Ada tujuh. Ada tujuh bagian dari bentuk patung itu, betul? Dan ada berapa metalnya? Dua. Ada berapa totalnya? Satu. Lima. Binatang ada berapa juga? Binatang ada berapa? Lima juga. Lima juga. Betul. Binatang juga ada lima. Metal ada berapa juga? Metal juga ada berapa? Lima. Lima juga. Waduh. Oke, mantap kalau gitu. Berarti? Artinya, kalau misalnya Daniel dua sama dengan Daniel tujuh, emas itu sama dengan binatang apa? Lion. Lion. Oke. Ya, Ensy. Ya, Ensy. Ensy mau tanya? Tadi yang diputus siapa Cici bilang. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Daniel dua itu sama dengan Daniel tujuh, artinya gold sama dengan apa? Yang pertama apa di Daniel tujuh? Lion. Yang kedua di Daniel tujuh apa? Di Daniel tujuh, bear. Bear. Artinya bear sama dengan metal apa? Silver. Silver. Lalu yang ketiga apa? Leopard. 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 Dan leopard sama dengan tembaga apa? Grass. Grass. Lalu yang keempat apa? Binatang apa? Redfoot and terrible beast. Redfoot and terrible beast. Dan dia sama-sama, dan dia metal apa? Iron. Iron. Lalu yang kelima apa? Di Daniel tujuh. Little horn. Little horn. Dan little horn sama dengan apa metalnya di Daniel dua? Iron and clay. Itu dia, iron and clay. Oke? Boleh? Nah, tugas kalian untuk besok, untuk video, nanti ganjil-genap seperti biasa. Tolong kalian gambar patungnya Nebuchadnezzar. CC akan kasih dia punya patung. Kalian terserah mau gambar kayak gimana. Lalu kalian gambar. Boleh? Kalian gambar. Nah, kalau kalian mau warnain juga boleh. Terserah gambar kalian ya. Gimana aja boleh. Kalian gambarin, terus kalian kasih panah gini. Misalnya ini kepalanya kan. Nah, ini kepalanya. Nah, kepalanya head, ya kan? Kasih keterangannya. Head-nya ini dari gold, gitu. Kan? Kita jangan pakai gambar ini dulu deh. Karena ini ada dia punya jawaban ya. Nanti kalau udah waktunya ke situ baru. Oke? Kita mau ambil ini aja deh. Nah, ini dia. Screenshot-nya jangan dipakai ya, Aca. Nanti jadi... Iya, nge-nge. Oh, ini boleh nge-nge bagus. Nah, ini ya. Kosongan ya. Tadi salah kasih gambar. Itu harusnya kalau udah nanti kita belajar baru kasih itu. Ya. Ini malah betulan. Nah, jadi kalian gambar kan? Lalu kalian kasih tau ini adalah head. Head-nya ini dari gold. Iya kan? Lalu ini... Ini breast yang ini nih. Dada kan? Ini dia punya breast, betul? Breast. Breast-nya ini adalah silver, betul? Dan dia punya arm. Sama arm, kan? Arms juga silver, betul? Terus dia punya belly, betul? Perut. Belly. Belly sama pinggang. Pinggang itu kan ini kan? Belly dan tight. Ini apa? Breast. Betul? Lalu ini udah... Ini satu, ya kan? Dua. Ini dua. Ini kita tesnya ya. Satu, dua. Ini tiga. Lalu yang keempat, betul? Dia punya legs. Legs-nya iron, betul? Lalu ini dia. Dia punya feet. Dia punya feet adalah iron and clay. Tolong digambar dan tolong jelaskan. Kalian bilang, oke? Yang kalian gambar. Bisa begitu? Bisa gitu? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Hari untuk besok ya. Untuk besok homeworknya ya. Jadi kalian gambar, terserah. Kalian mau pakai warna, boleh. Nggak pakai, boleh. Tapi yang penting, pokoknya kalau misalnya kalian nggak bisa gitu ya. Gambar aja gini kan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini aja boleh. Gambarnya nggak bisa gambar ya. Nggak apa-apa. Gambar patung lah kan ini. Nah, ini kan tangannya. Lengannya. Ini dadanya. Ini perutnya. Ini pinggangnya. Ini kaki. Dia punya paha. Ini dia punya kaki. Ya kan? Terus kalian kasih tahu aja. Pakai bahasa Inggris ya. Ini gold. Ini apa. Oke? Bisa semua? Homeworknya? Oke. Oke, kalau gitu. Itulah kita punya pelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan homeworknya untuk besok. Besok kita kelasnya ya kan. Karena Senin nggak ada kelas kan. Jadi besok ketemu lagi ya kita ya. Kalau gitu, karena nggak ada yang nyanyi. Besok yang mau nyanyi adalah NC dan Daryl. Oke? Oke, siap-siap ya. Oke. Oke, mantap. Kalau gitu, kita akan doa tutup untuk pelajaran hari ini. Dan yang akan berdoa adalah Jess King. Selamat menikmati. Terima kasih.